Intro Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Matius si pemungut cukai. Judul kotbah saya, Berdiri dan Mengikuti Tuhan. Kita buka bersama di Lukas 5 ayat 27-32. Anda juga bisa baca juga di Matius 9. Tapi saya mau baca di Lukas 5 ayat 27-32. Saya akan bacakan. Lewi, Lewi disini juga disebut sebagai, Matius juga disebut sebagai Lewi. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Juga dikatakan, orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, Bukan orang yang sehat, orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Katakan amin. Justru di masa pandemi, kita gak fokus ke tantangannya Bapak Ibu. Tapi belajar melihat di masa sukar kita tetap bisa jadi murid yang berkenan. Di masa sukar kita tetap menjadi seorang murid yang berfungsi di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari kemarin saya mungkin bisa berpikir, Oh bagaimana kalau kita cuma fokus ke tantangan. Saya rasa rugi sekali untuk Bapak Ibu disuruh sekalian jemaat Tuhan di GMS Salatiga, Hanya berfokus tentang tantangan. Tapi berfokuslah bagaimana di masa sukar pun kita tetap memuji Tuhan. Di masa sukar pun kita tetap jadi murid yang berfungsi. Amin. Nah, saya akan baca tadi dan saya akan jelaskan di sini. Di ayat 27 dikatakan duduk di rumah cukai. Itu adalah Kapernaum. Letaknya itu terdekat di jalan raya dari Damsik ke kota-kota pelabuhan. Dan oleh karena itu, itu merupakan tempat yang baik untuk menagih pajak atas barang-barang dagangan yang lewat darat atau yang menyeberangi Danau Galilea. Kita tahu sebelumnya, Yesus disitu sebelumnya menyembuhkan orang lumpuh juga. Dan saya percaya, Bapak Ibu disuruh sekalian, ini terjadi tidak kebetulan. Tapi Tuhan mengizinkan untuk kita bisa meneladani si Matius ini. Kita meneladani kehidupan Matius si pemungut cukai ini. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dari Matius pemungut cukai ini? Yang pertama, sederhana, Matius berani meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengikuti Tuhan. Mengikut Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-27, dikatakan seperti ini. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata, kepadanya ikutlah aku, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Ketika Yesus keluar, Yesus melihat ada satu orang sedang duduk di rumah cukai. Dia duduk, orang yang duduk di rumah cukai, dia sedang melakukan mungkin sedang melakukan segala aktivitas bagaimana tentang cukainya, pepajakan dan lain sebagainya. Dia ada di situ, sedang duduk. Orang yang duduk itu sedang menikmati, sedang mengerjakan segala sesuatunya. Yesus memanggil dia. Dan berkata kepadanya, ikutlah aku, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan langsung meninggalkan segala sesuatu. Nah, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar dari Matius. Matius berani meninggalkan kehidupan lamanya untuk mengikut Tuhan. Ada banyak orang percaya sudah ikut Tuhan. Tapi gak berani meninggalkan manusia lama. Ada banyak orang percaya, sudah percaya Tuhan, sudah Kristen loh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kehidupannya masih terjebak dalam manusia lama. Ada yang masih manusia lama yang masih dipegang erat-erat. Hal-hal yang mungkin tidak berkena masih ia pegang erat-erat. Bahkan ada orang-orang yang terkadang berkata ketika diberikan kesempatan ayo melayani. Sebagai press and worship. Ayo melayani. Aku gak layak. Ayo memimpin sebagai CGL. Aku gak layak. Ada orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupannya dia tidak bisa meninggalkan kegagalannya, kesalahannya, bahkan kemenangannya. Hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah hari ini kehidupan kita bisa seperti Matius yang ketika Tuhan berkata ikutlah aku. Dia langsung berdiri dan meninggalkan segala suatunya. Ditanggalkan semua betul-betul bagaimana kita sekarang. Apakah hari ini ketika kita berkata aku mau mengikut Tuhan. Kita menanggalkan semua dosa-dosa yang tidak berkenan. Semua masa lalu. Semua kegagalan, kesalahan. Atau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mengikut Tuhan. Tapi hati hidup kita dikontrol. Hanya oleh karena kegagalan, kesalahan. Dan kita gak mau, gak bisa malahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk bersungguh-sungguh hanya karena apa yang terjadi dulu. Seakan-akan membuat kita itu terpikir-pikir dan terikat disitu dan tidak bisa kemana-mana. Banyak orang bertobat. Orang yang bertobat mungkin di KKR dimana. Kok bisa jatuh lagi? Karena dia ketika bertobat, dia gak mau langsung meninggalkan segala suatunya. Dia masih menikmati duduk-duduk disitu. Aku sudah bertobat, aku terima Tuhan di KKR. Tapi dia masih duduk-duduk di tempat dimana dia tahu itu tempat. Dimana bisa membuat dia itu jatuh bangun dalam area-area yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi, kalau anda sebagai orang percaya hari ini mau mengikut Tuhan. Katakan ketika anda, aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma duduk, berdirilah dan ikuti dia. Ikuti dia dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Tanggalkan. Kegagalan, kesalahan, dosa yang mengikat. Tanggalkan itu. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda berharga dan diciptakan Tuhan. Itu untuk suatu alasan yang penting. Anda gak cuma sekedar. Ya, anda diciptakan biasa-biasa. Denny, Calvin, itu orang-orang yang berbeda. Kita punya rencana Tuhan yang harus kita hidupi dan jalani masing-masing. Saya dan pemain keyboard saya itu berbeda. Wajah saya seperti ini, wajah dia seperti itu. Sama-sama murid Kristus. Tapi, ada peran yang spesifik. Yang itu berbeda. Kalau andai pemain keyboard saya masih terkurung di dalam manusia lama. Dia merasa gak layak. Dia merasa aku gak mampu, aku gak layak. Aku sudah jatuh bangun di area ini. Aku gagal di area ini. Dia gak ada melayani. Dia gak ada melayani hari ini. Kalau dia gak melayani, bisa dibayangkan. Bagaimana ibadah kita. Bagaimana kehidupannya dia yang harusnya bisa berdampak untuk orang lain. Akhirnya seakan-akan ya sudah berhenti di sini ya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan kita hari ini. Ketika anda mengikuti Tuhan, apakah anda masih diliputi perasaan tidak layak? Tidak mampu. Atau justru anda ikut Tuhan tapi anda masih jatuh bangun dalam dosa. Kalau anda masih seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo tanggalkan itu. Tanggalkan semuanya dan berdiri. Ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini. Mulai hari ini ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Matius. Ikutlah aku. Dia gak mikir panjang. Dia berdiri. Lalu apa? Mengikuti Tuhan. Mengikuti Yesus. Ayo sama-sama. Jemaat GMS Salatiga. Jangan jadi jemaat atau orang percaya yang berkata aku mau ikut Tuhan tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Aku mau ikut Tuhan masih terkurung kegagalan masa lalu. Aku mau ikut Tuhan masih merasa gak layak. Pada kenyataannya kita semua tidak akan pernah layak. Tetapi Tuhan itu melayakkan kita. Kalau saya melihat semua masa lalu saya. Saya bisa berkata saya gak layak disini. Tapi Tuhan yang melayakkan kita semua. Akan rugi dalam kehidupan Bapak Ibu Rizal sekalian. Rugi bahkan bagi kehidupan Matius. Ketika Tuhan berkata ikutlah. Yesus berkata ikutlah aku. Dan Matius berkata aku seorang pemungut cukai. Aku orang berdosa. Aku gak layak. Untuk mengikutimu. Padahal kenyataannya. Yesus dikirim. Untuk orang-orang itu loh. Menerima keselamatan. Yesus mati untuk menembus kita. Untuk menembus Matius. Bisa bayangkan kalau Matius itu menolak. Dan berkata aku tuh orang yang gak layak. Aku orang yang tidak layak. Yesus. Disinilah tempatku. Saya yakin dan percaya. Matius akan kehilangan. Suatu hal yang berharga. Apa itu keselamatan dirinya. Enggak cukup buat dirinya. Tapi juga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Kok bisa Pak Denny. Kita baca ayat 29. Ayat 29 dikatakan seperti ini. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Untuk Yesus. Matius di rumahnya dan sejumlah besar pengucu kaya dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Stop disitu. Hal yang kita pelajari yang kedua. Kalau yang pertama kita belajar. Matius itu berani untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Di saat dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua. Matius merindukan. Rekan-rekannya diselamatkan. Saya tulis disini. Ketika Yesus makan di rumah Matius. Jamuan makan di rumah Matius atau Lewi ini. Mungkin juga diadakan. Setelah itu Matius kan menerima panggilan. Langsung diadakan. Setelah itu. Saya mungkin berpikir gini loh. Jangan-jangan pemungut cukai itu bisa jadi ya. Memang mereka datang sendiri. Atau Matius yang undang. Saya kok yakin Matius undang. Para pemungut cukai itu. Dan bahkan dikatakan seperti ini. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kalau anda baca di Matius 9. Justru dikatakan dengan lebih spesifik seperti ini. Dikatakan seperti ini. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia. Saya yakin. Matius Lewi itu merindukan keselamatan. Untuk rekan-rekannya sesama pemungut cukai. Bahkan untuk orang-orang berdosa. Bahkan untuk orang-orang berdosa. Kok kenapa sih seperti itu? Karena Matius juga melihat. Kalau dirinya diselamatkan. Rekan-rekannya itu juga bisa menerima keselamatan itu. Bapak Ibu disuruh sekalian jemaat GMSL 3. Ini bukan tentang CGL. Full timer. Sponsor. Oh CK. Ini tentang kita semua sebagai murid Kristus. Saya mengajak setiap kita. Kalau hari ini kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan menanggalkan semua kehidupan lalu kita. Masa lalu kita. Kegagalan kita. Kesalahan kita semuanya. Ketidaklayakan yang kita rasakan semua ditanggalkan. Yang kedua belajar. Merindukan rekan-rekan Anda. Merindukan teman-teman Anda di kampus. Merindukan rekan-rekan Anda di dunia kerja. Merindukan keluarga Anda. Yang belum kenal Tuhan. Untuk mereka diselamatkan. Miliki kerinduan itu. Matius mengadakan perjamuan besar. Untuk Tuhan. Tapi yang datang disitu. Seakan-akan. KKR ya. Bapak Ibu disuruh sekalian. Matius undang. Mungkin undang orang-orang. Atau mereka berdatangan. Karena itu perjamuan yang besar. Mungkin kalau zaman sekarang. Oh Sonia sampai mana-mana. Dung-undang. Dan orang-orang berdatangan datang. Tapi perjamuan itu untuk Yesus. Bisa dibayangkan. Yesus makan disitu. Yesus sambil memberitakan. Juru selamat. Yesus memberitakan keselamatan yang datangnya daripada Bapak. Mengabarkan untuk orang-orang harus bertobat. Mengakui dosanya. Dan berbalik dari jalannya yang salah. Matius membukakan. Suatu tempat atau jalan. Untuk pribadi Tuhan. Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Mengabarkan. Kebenaran. Kepada orang-orang memungu cukai. Dan orang-orang berdosa. Yang mungkin dia kenal. Yang mungkin sesama rekannya. Di rumah cukai itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hari ini mau meneladani si Matius ini? Si Lewi ini? Berapa dari kita punya kenalan? Dan orang itu masih hidupnya berantakan. Orang itu hidupnya masih sembarangan. Jatuh bangun dalam dosa. Dan kita biasa-biasa saja. Kita gak menganggap bahwa mereka itu butuh diselamatkan. Mereka harus bertobat dari dosa-dosanya. Berapa dari kita melihat hal itu? Atau hari-hari ini kita hanya fokus. Melihat kepada diri kita sendiri. Kita gak berani. Untuk melihat bahwa teman kita ini butuh Tuhan. Jangan-jangan. Kita hanya begini. Aku tuh mau memberitakan. Mengajak mereka. Membukakan rumah. Tapi masalahnya aku ngerasa gak layak. Yang pertama tadi kita belajar. Tanggalkan itu. Yang kedua ini loh. Ajak mereka. Buat perjamuan. Perjamuan di sini. Hari ini kita punya connect group. Kita punya connect group. Tempat dimana orang-orang itu bisa merasa diterima. Bisa merasakan diterima. Punya keluarga kedua. Keluarga rohani. Dan tempat dimana disitu. Akan dibangun nilai-nilai kebenaran. CG. Goalnya itu perubahan kehidupan. Mari ajak orang-orang itu. Datang ke dalam CG-CG yang ada. CG Bapak Ibu Saudara sekalian. Ajak mereka ke dalam ibadah kita. Untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang perjumpaan dengan Tuhan bisa di tempat dimanapun. Tapi salah satunya di gereja dan juga connect group. Mari ajak mereka masuk. Bukakan perjamuan yang besar. Bukakan perjamuan. Dimana orang-orang merasakan diterima. Orang-orang tidak dihakimi. Orang-orang datang bisa merasakan kasih Tuhan. Di CG Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin. Kalau semua jemaat GMS Salatiga punya mentalitas seperti ini. Ini yang Tuhan rindukan atas gereja-gereja di muka bumi. Bukan gereja yang sekedar besar. Tapi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan cuma menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang farisi. Dikatakan seperti ini. Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada murid-murid. Kenapa? Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bayangkan. Jangan jadi seperti orang-orang farisi dan ahli Taurat. Mereka ngapain sih kamu makan sama orang-orang pemungut cukai. Orang-orang berdosa. Ngapain malah makan sama mereka? Ngapain? Kamu ngajak orang-orang seperti itu datang ke CG. Saya berdoa di CG tidak ada orang seperti itu. Di CG adanya orang yang berkata, Wah aku aja dulu sampah kok. Tapi aku dipungut dan dipulihkan sama Tuhan. Masakan dia orang hidupnya berantakan. Aku gak mau untuk setia mendoakan, membimbing, mengenalkan dia kepada Tuhan. Saya berdoa di CG gak ada orang yang berkata, Aduh orang itu mabuk-mabukan gitu. Gak usah, gak usah. Gak usah aja CG. Orang kayak gitu orang hidupnya berantakan. Gak usah. Nanti CG malah bikin masalah. No. Justru Tuhan menjawab seperti ini. Yesus menjawab. Bukan orang sehat yang memerlukan, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu panggilan yang sama. Untuk kita semua, Bapak-Ibu saudara sekalian. Untuk Anda yang memilih ketika Tuhan ikutlah aku menjadi murid Kristus. Anda berdiri, mengikut dia. Anda mengajak orang-orang masuk CG. Tapi ketika Anda masuk ke CG, ketahui lah. Jangan pernah jadi seperti orang Farisi dan Al-Hitawrat. Yang membeda-bedakan. Ini orang, aku bisa dekat sama orang ini. Ini orang baik-baik. No. Keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan untuk semua orang. Untuk semua orang, Bapak-Ibu saudara sekalian. yang paling kotor, yang paling buruk, bahkan seorang yang pernah dipenjara pun berhak menerima keselamatan. Orang-orang di pinggir jalan pun yang Anda pandang sebelah mata, mereka berhak menerima keselamatan. Keselamatan untuk semua orang. Keselamatan bahkan untuk orang yang membenci Anda. Bapak-Ibu saudara sekalian, saya berdoa CG-CG menjadi CG yang sadar betul bahwa mereka sendiri di dalamnya adalah orang-orang yang diampuni. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat, semua member CG bisa melihat, aku diubahkan sama Tuhan, aku diampuni sama Tuhan, aku dikasihi sama Tuhan. Masakan orang yang narapidana ini, bekas penjara pun, dia pun berhak untuk merasakan kasih Tuhan. Dia berhak menerima keselamatan. Dia berhak untuk mengalami perubahan kehidupan. Kenapa? Karena itu semua diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Sekotor apapun kita. seburuk apapun kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Matius disitu, kita melihat. Bayangkan ketika murid-murid seperti itu, Matius sedang membukakan seperti itu. Yesus mengatakan, bukan orang yang sehat yang butuh tamib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Matius dimana, Matius duduk disitu dan melihat. Orang ini, Matius ini, dia dipanggil dan meninggalkan semua masalah ununya. Dia membukakan jalan untuk orang-orang menerima keselamatan. Dan ketika ada ahli-ahli farisi yang mungkin meremehkan, menganggap, alah, si Matius ini loh, lewe ini kok, sok suci sih ngadain kayak gitu, kayak gitu. Tetapi Yesus berkata, aku datang. Bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Matius disitu terbelalak dan dia berkata mungkin dalam hatinya, Ya Tuhan, aku mau meneladani Engkau. Aku mau mengikuti pribadimu. Semenjak itu kita melihat Matius ini menjadi murid yang dipakai Tuhan. Bapak-Ibu suruh sekalian, Matius ini sama dengan Petrus, Yohanes, Paulus, jadi cubir juru bicara Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Saya berdoa, Jemaat GMS Salatiga tidak ada yang mentalitasnya seperti orang farisi dan Taurat. Yang menganggap seseorang yang mungkin hidupnya sangat berantakan, itu gak layak ikut Tuhan. Orang yang menyebalkan bagi Anda gak layak ikut Tuhan. Orang yang membenci Anda gak layak ikut Tuhan. Justru kita sebagai orang percaya, Jemaat GMS Salatiga ayo sama-sama belajar. Mulai hari ini, Lihat bahkan orang yang paling membenci Anda, Orang yang paling bersalah kepada Anda, Mereka pun butuh Tuhan. Mereka pun harus diselamatkan. Makanya Tuhan berkata, Kasihilah musuhmu. Kasihi musuhmu. Karena Tuhan taruh dalam hidup kita, Sekalipun dia musuhmu, Dia tetap pribadi yang aku kasihi. Dan dia pun, aku rindu untuk orang itu bertobat dari dosa-dosanya. Aku rindu orang itu menerima keselamatan. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang pertama, apakah hari ini kita mau meresponi? Ketika Tuhan panggil, Hai Denny, ikut aku dengan sungguh-sungguh. Hai Ari, hai Helki, ikut aku dengan sungguh-sungguh. Apakah kita cuma mau duduk dengan Tuhan? Aku gak layak, aku penuh dosa. Aku sudah jadi orang Kristen, biasa-biasa aja. Tapi ataukah Anda menjadi pribadi-pribadi yang berdiri, Meninggalkan semuanya. Kegagalan, kesalahan, dosa. Dan Anda keluar, Seperti Matius keluar dari rumah cukai itu. Anda keluar dari setiap hal itu. Lalu Anda membukakan jalan. Untuk setiap orang-orang, Bisa menerima keselamatan. Ketika Anda membukakan jalan, Anda itu sedang dipakai, Tuhan. Bukan tentang Anda, Tapi tentang Dia. Dan Dia, Dia disini orang lain. Tuhan pakai hidup Anda untuk orang lain. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Matius, Dia buat suatu perjamuan. Pemungut-pemungut cukai datang. Orang-orang berdosa berdatangan. Dan mereka disitu. Mereka mendengarkan mungkin, Tuhan memberitakan kebenaran. Tuhan menyatakan keselamatan. Dan bahkan ketika ada orang-orang, Farisi dan alih tawaran, Berkata-kata bersungut-sungut. Dikatakan bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu enggak. Cuma, Oh gitu enggak. Orang bersungut-sungut itu ada, Emosi menurut-nurut. Bersungut-sungut. Melihat murid-murid Yesus, Makan bersama mereka. Pemungut cukai datang orang berdosa. Dan Yesus berkata, Bukan orang yang sehat, Yang butuh tabib. Tapi orang yang sakit. Yesus datang untuk orang, Bukan untuk orang benar. Tetapi untuk orang yang berdosa, Supaya mereka bertobat. Dan saya yakin, Semua orang disitu, Yang hadir di tempat itu, Mendengar perkataan Yesus ini. Dan ketika mereka mendengar perkataan Yesus ini, Saya percaya, Dalam hati hidup mereka pun, Mereka mengerti satu kebenaran. Mereka diselamatkan, Oleh kasih karunia Tuhan. Dan hari itu, Saya percaya, Mereka bukan menjadi orang yang ditolak, Tapi mereka merasakan, Ada penerimaan kasih Tuhan, Yang tulus, Untuk orang-orang berdosa, Yang salah jalan. Agar mereka bisa bertobat, Dan diampuni dosa-dosanya. Saya berdoa, Setiap kita, Tidak ada, Yang menjadi seperti ahli farisi, Ataupun ahli taurat. Orang-orang farisi, Ataupun ahli-ahli taurat. Tapi, Setiap kita, Menjadi matius-matius, Di zaman ini, Yang meninggalkan, Segala sesuatunya. Dosa aral melintang, Yang membuat kita itu, Tidak bisa, Berlari, Mengikuti Tuhan. Dertanggalkan, Dan menjadi pribadi-pribadi, Yang sungguh-sungguh, Menyediakan jalan, Menyediakan tempat, Untuk orang-orang itu, Bisa menerima keselamatan. Dimana, Dengan mengajak orang-orang itu, Join ke dalam CK, Join dalam ibadah kita, Untuk mereka bisa melihat, Kasih Tuhan, Dalam hidup mereka, Itu dinyatakan, Melalui siapa? Melalui Anda, Dan semua member CK Anda, Melalui gereja ini, Dan seluruh jemaat gereja ini, Biarkan gereja ini, Dan CK-CK yang ada, Tetap menjadi home for everyone, Rumah bagi semua orang, Siapapun itu, Seburuk apapun, Sekotor apapun dia, Seluar biasa apapun dia, Sehebat apapun, Bahkan, Kalau jemaat kita ada yang sampai jadi artis sekalipun, Dia pulang kesini, Dia hanyalah seorang anak, Mari bersama-sama, Menjadi gereja yang berkenan, Gereja yang hidup, Bukan untuk dirinya sendiri, Amin, Terima kasih telah menonton!